Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang pemirsa dalam segmen dialog kali ini kita akan membahas yang menjadi sorotan publik salah satunya adalah soal potensi permasalahan di Pulau Dewata terutama soal WNA kemudian wisatawan asing yang sudah diingatkan berbagai kalangan bisa menjadi bom waktu dan untuk membahas ya pemirsa sudah ada kedua narasumber kita ada siapa aja Tiara? Sudah ada Pak Triawan Munaf di studio Wakil Ketua Umum Kadin bidang Parekraf Selamat siang Selamat siang Selamat siang Alhamdulillah sehat juga Dan juga pemirsa sudah tersambung bersama kami via Zoom Ini Menparekraf Bapak Sandiaga Uno Selamat siang Pak Sandi Sudah bisa dengar suara di studio Pak Sandi? Ya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fena dan Mbak Tiara Horas Horas Pak Sandi Baik berbicara mengenai Bali ini memang tidak ada habis ya Pak Terutama pada saat viral di media sosial Ada satu polisi yang kemudian dibentak-bentak oleh warga negara asing Begitu ya mungkin saya ke Pak Triawan terlebih dahulu Menyoroti Bali ini seperti si malakama Pak Kalau kita batasi mereka gak mau datang ke Bali Pak Triawan sendiri melihatnya seperti apa? Ijin Pak Menteri saya duluan Ya fenomena ini memang kalau dilihat dari kuantitas tidak banyak sebetulnya Apa para yang mereka sebut sendiri bad bule Bad bule mereka menyatakan itu sendiri gitu Tidak banyak tapi dampaknya kalau dibiarkan juga kurang baik Dan jangan-jangan kalau dibiarkan mengalah membesar Karena siapa sih yang gak suka kebebasan gitu kan Tapi kita gak maulah ada suatu lawlessness atau ketidak ada keberadaan hukum di sebuah daerah di kita kan ya Kita ingin turis datang ke Indonesia mengikuti tata cara aturan hukum yang ada di Indonesia Seperti kita pun kalau keluar negeri kan ya Dan itu pun sebetulnya akan menarik lebih banyak turis Seperti yang saya tadi katakan bahwa hanya sedikit turis-turis yang begitu gitu Dan ini memang terus terang bukan menyalahkan siapa-siapa Tapi ini karena kurang adanya penegakan hukum yang tegas dari dulunya gitu Sekarang sudah disadari agar tidak ada kevakuman di situ Karena pembiaran ini dimana-mana di bidang apapun juga akan menyebabkan orang-orang ya melanggar hukum Kalau kita ke Singapura sampai di airport sudah kita takut kan Untuk buang sampah atau meludah atau makan permen karet kan Ya kenapa tidak kalau ke Bali juga tetap having fun Tapi harus ada mengikuti hukum yang ada gitu Oke itu tadi pembiaran dari Pak Triawan ya sekarang kita mau ke Pak Menteri Pak Menteri ini melihat hal ini kemudian kasus ini Kenakalan dari para turis asing bagaimana tindak lanjut dari pemerintah pusat menanggapi hal ini Penegakan hukumnya sampai saat ini sudah seperti apa Pak? Ya pertama-tama kita harus tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum Karena Bali ini destinasi wisata paling favorit Saya baru kembali dari Berlin dan Hongkong juga Kuala Lumpur Untuk roadshow baik dari segi investasi maupun dari segi pemasaran pariwisata Bali masih yang paling favorit dan paling diburu oleh travelers Oleh wisatawan dari luar negeri dan kita sesuai dengan arahan dari Bapak Jokowi Kita memberikan narasi bahwa Indonesia pasca pandemi Untuk membangkitkan ekonomi tentunya sangat-sangat welcome kepada wisataan mancanegara Tapi para wisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan Artinya bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia itu harus Mematuhi segala peraturan perundang-undangan Dengan norma yang ada Kalau menggunakan kendaraan bermotor atau berlalu lintas ya Harus mengikuti peraturannya dan juga Kalau mereka ingin berlibur di Indonesia kita dorong untuk Liburan yang aman, nyaman dan menyenangkan Perilaku bule yang seperti ada di layar ini Yang tidak kita inginkan Karena justru ini berpotensi mematikan minaturis mancanegara Yang benar-benar ingin berlibur ke Indonesia secara aman, nyaman dan menyenangkan Dari big data kami Mayoritas ini kita 90% lebih menggunakan kendaraan yang disediakan oleh travel Yaitu kendaraan roda 4 Dan kalau kita lihat nilai setitik ini merusak susu sebelanga Dan kita harus pertahankan citra Indonesia sebagai destinasi yang aman, nyaman, ramah Bagi wisatawan tapi tentunya sesuai dalam koridor hukum Jadi kami akan tegas saat gas telah dibentuk Dan kami berkoordinasi Kami tidak sungkan-sungkan untuk mendeportasi Jika ulah dari wisatawan ini berulang dan sesuai dengan pelanggarannya Dan tentunya nextnya adalah mem-black place Bagi wisatawan yang kerap melakukan pelanggaran hukum Jadi ini yang akan kami lakukan Mohon dukungan dari semua pihak Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat dan juga Kemlu Dengan perwakilan kita di luar negeri dengan diaspora Untuk menyampaikan sosialisasi do's and don'ts Apa yang bisa mereka lakukan Apa yang harus mereka hindari Kegiatan seperti apa yang disarankan Dan jika mereka menghargai adat istiadat setempat Kearifan lokal kita Ini iklimnya akan lebih kondusif Dan target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 Bisa kita wujudkan bersama Baik Pak Menteri tetapi kalau berbicara mengenai pelanggaran turis di Bali Ini juga sebenarnya kan bukan hal baru begitu Artinya dulu masyarakat sudah banyak yang tahu Kalau turis asing-turis asing ini juga beberapa kali tidak patuh Aturan yang ada di Bali Nah ini sebenarnya yang dalam tanda kutip lengah Pihak mana dan apakah dengan adanya Deportasi ini cukup Kemudian juga perlukah ada pencabutan visa on travel Yang digerakkan oleh pemerintah setempat Kami di kementerian lembaga Karena kalau visa on arrival ini prosesnya sangat panjang ya Sampai akhirnya kita terbitkan 80 negara lebih Berdasarkan data-data yang kami miliki secara komprehensif Bukan anekdotal seperti yang kita lihat di gambar Seorang wisatawan memaki-maki Ini merupakan data yang melengkapi Tapi pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif Karena kebangkitan pariwisata kita ini tentunya gak berdiri sendiri Kita sebagai ketua ASEAN Kita juga berkoordinasi Karena wisatawan juga ke Thailand, ke Malaysia By the way Teman-teman Indonesia sekarang posisi nomor dua di ASEAN Kita meloncat 12 peringkat Mengalahkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Filipina Karena kita fokus pada perkembangan fasilitas Dan perkembangan kualitas dari pariwisata kita Serta aspek keberlanjutan lingkungan Jadi kami akan terus fasilitasi Dan beri kepastian hukum Sehingga pembuat kebijakan ini gak ujuk-ujuk Pembuat kebijakan ini gak Wah, no viral, no attention gitu Tapi kita lihat secara kualitasnya bagaimana Ada peningkatan daya saing Dan kita mendorong destinasi di daerah pariwisata itu Dan masyarakatnya aktif untuk menjaga tata kelola pariwisata Di sosialisasi kalau mengenai adat istiadat Visitor manajemennya seperti apa Kode etik, do's and don'ts Dan yang terpenting tadi yang Pak Triawan sampaikan Law enforcement Karena kalau ada aspek pembiaran Ini nanti mereka akan terus melakukan Dan tentunya akan menjadi ada efek contagious Atau melular Ini yang kita harapkan tidak lagi terjadi Oke, itu dia tadi dari Pak Menteri Beri kepastian hukum ya Tiara Kita akan lanjutkan dialog hari ini dengan Pak Triawan Dan juga Pak Menteri, Pemirsa, Usai Cedah Apa kabar inisiasi yang akan kembali saat lagi Terima kasih telah menonton!